Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mengambil pengalaman ini untuk menaiki kuda berhias. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Salam sejahtera dan keansayan pada semua. Saya Azrat Namod, mewakili Daerah Nabawan, Mr. Kehamatan 2022. Seperti yang Anda lihat sekarang, saya sedang menaiki kuda berhias yang ada di Kota Bulut sambil mempromosikan pelancongan budaya yang ada di Kota Bulut. Pohon Sikow. Salam sejahtera dan kopi senangan. Saya Elvis Jamsen, Mr. Kehamatan, mewakili Daerah Kepayan tahun 2022. Seperti yang Anda lihat sekarang, saya sedang menaiki kuda berhias untuk mempromosikan pelancongan budaya yang terdapat di Daerah Kota Bulut. Jadi, kalau kamu mau rasa, bagaimana rasa dia mau naik kuda berhias, datanglah di Daerah Kota Bulut. Pitukam menaik kuda berhias, pengkah. Salam sejahtera, kopi bosian kepada semua. Saya Gori Morus, Mr. Kehamatan, mewakili Daerah Menumbuk. Marilah kita datang bersama-sama di sini untuk menaiki dan mengambil pengalaman menaiki kuda berhias. Salam sejahtera dan kopi bosian kepada kamu semua. Saya Nebel Baptiste, Mr. Kehamatan, Sepitang 2022. Dan pada hari ini, saya berada di Kota Bulut untuk menaiki kuda bajau berhias yang ada di sini depan saya sekarang. Mari datang ke sini untuk menaiki kuda bajau berhias di Kota Bulut, Onsoy. Oke, kopi sanangan, salam sejahtera. Saya Wito Misami Yun, MRK Vitas, bagi tahun 2022. Hari ini, saya berada di Kota Bulut menaiki kuda berhias. Jadi, saya sudah merasakan dan ini merupakan pertama kali saya naik kuda. Jadi, kamu bila lagi datang di Kota Bulut, oke? K.A. Salam sejahtera dan keberhiasan semua. Saya Antonio Ampo Om, berwakili daerah Kerambunai pada tahun 2022. Ingin mempromosikan pelancongan kebudayaan yang ada di daerah Kota Bulut. Mari kita semua-semah merasakan kuda berhias. Onsoy! Kopi bosian Om Tabi Pibabahasan, Kuma Sabi Awi dan salam sejahtera. Saya Desmond Thomas Pinsor, Mr. Kehamatan dari daerah Sandakan. Bagi anda yang tidak pernah merasakan atau menunggang kuda berhias di Kota Bulut, anda boleh datang ke Kota Bulut untuk merasakan bersama-sama dengan saya. Terima kasih. Salam sejahtera dan kopi bosian. Saya nama Joe Jeprin dari Dewan Bandaraya, Kota Kinabalu. Dan seperti yang anda lihat sekarang, saya berjalan dengan kuda yang cantik. Ini untuk mempromosikan turisme kultur yang cantik di Kota Bulut. Mari kita bersama-sama. Amantab Kopizo. Kopi Sangan dan salam sejahtera. Saya Dintadul Hakim, mewakili daerah Tawau pada tahun 2022. Sekarang sedang menaiki kuda berhias untuk mempromosikan pelancongan budaya di Kota Bulut. Terima kasih. Kopi Bosian, Izo, Ijoy Pare, Bufazoy Tabantang, Hansa dan Mantad, Ubang Putrajaya. Untuk makluman kamu semua, hari ini saya sedang menaiki kuda berhias untuk mempromosikan eko pelancongan kebudayaan yang ada di Kota Bulut. Jom, mari datang ke Kota Bulut untuk merasa sendiri pengalaman ini. Alap Banna, Kota Khuadat. Oke, hello Kopi Senangan and greetings to you all. I am Stefan Desaibel dari KDC Ejohor. And as you can see, right now I am riding this decorated horse. You see, it's very friendly. And so why am I here is to experience riding this decorated horse to promote tourism here in Kota Bulut. And as you can see also, there's a river behind this. If you come here, you can ride this horse on the river. So, sabahan or not, come to Kota Bulut and experience what I am experiencing right now. See you here. Salam sejahtera dan ganciwan Damuyun. Selamat menikmati.